Pemirsa, di pertengahan tahun 2022, Bupati Bungo Mas Huri kembali melantik 6 pejabat tinggi peratama di lingkup Kabupaten Bungo. Pelantikan 6 pejabat tinggi peratama berlangsung di ruang pola kantor Bupati Bungo pada hari Senin 23 Mei 2022. Dalam kesempatan ini ikut hadir Sekda Kabupaten Bungo, Kapolres Bungo yang mewakili, dan DIM 0416 Bute yang mewakili, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Bungo, Staf Ahli Bupati, Asisten Kepala OPD, Marakabak, Ketua TPPKK Bungo, serta tamu undangan lainnya. Bupati Bungo dalam sambutannya mengatakan pelantikan pejabat tinggi peratama ini merupakan kegiatan keharusan yang dilaksanakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Bupati juga mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik dan juga memberikan apresiasi kepada mereka. Menurutnya ini adalah amanah yang harus dijalankan oleh mereka, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya. Berikut nama-nama pejabat tinggi peratama yang dilantik. Pertama, Taufik Hidayat, jabatan sebelumnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dusun, dilantik sebagai Sekwan DPRD. Kedua, Zulfadli, jabatan sebelumnya Staf Ahli Bidang Hukum dan Masyarakat, dilantik sebagai Asisten Seda Bagian Pemerintahan dan Kesera. Ketiga, Analukita, jabatan sebelumnya sebagai Kepala Dinas Menakertrans, dilantik sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan. Kemudian yang keempat, Bambang Rubianto, jabatan sebelumnya Kaban BP2RD, dilantik sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Kelima, Amri Zal, jabatan sebelumnya Inspektur Daerah, dilantik sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Masyarakat. Kemudian, Yos Army, jabatan sebelumnya Kepala Dinas Sosial, dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dusun atau PMD. Dari Kabupaten Bungo, Didya Ade Irma, Baik TV Jambi melaporkan.